Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini Saya sehabis ambil burung puter pelung anakan usia 1 bulan Ini sekaligus review dan bagaimana cara membedakan burung puter pelung jantan dan petina Usia 1 bulan Untuk lebih jelasnya Ayo kita ikuti tutorial kali ini Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng Untuk biar kami bisa berinovasi Mengenai tentang burung anggunan Nusantara Ayo kita ikuti langkah berikutnya Untuk makanan sendiri Puter pelung anakan usia 1 bulan Itu pakannya relatif lebih gampang Banyak dijajakan di toko pakan burung Yang pertama ada milet Yang kedua ada jagung Yang sudah digiling Terus ada penambahan Yaitu untuk biar cepat besar Ditambahkan pur 5-11 atau pur ayam Dan jangan lupa Tiap 2 hari sekali airnya di cek Agar asupan air itu cukup Berarti 2 hari sekali harus diganti atau di cek Biar tercukupi oleh air-air yang ada di sini Bagaimana cara membedakan burung puter pelung Jantan dan petina pada usia 1 bulan Kali ini adalah puter pelung Usia 1 bulan Coraknya Belum begitu jelas Dan ini untuk jenis burung puter pelung Jenis petina Untuk ciri yang pertama Untuk yang petina Yaitu dari postur kepala Kepalanya agak Kecil Dan melingkar Terus di bagian Paru Antara mata Ini lubang Lubang paru ya Ini bagian mata Itu di bagian tengah Nah ini mata Antara paru lubangnya itu di bagian tengah Itu Ciri yang kedua Terus ciri yang ketiga Itu Lingkarannya belum terlihat Ya Dari lingkaran ini Lingkaran yang ada di leher ini Biasanya ada lingkaran warna hitam Kalau yang Petina Ini Belum muncul ya Belum muncul Warna Hitam Terus dilihat dari Dubur Dubur bagian belakang ini Di bagian bawah Ini Masih Jelas longgar Karena Jari tengah pun masuk Ini ya Jari tengah masuk Dan Ujung pada bagian Paruh Bagian dubur ini Ini kalau ujungnya itu Berarti lentur Fungsinya untuk Jalannya telur Ini terlihat Dubur itu Longgar Dan ujungnya itu Lembek atau Tidak begitu keras Usia baru Satu bulan Ini baru Sudah bisa makan sendiri Kalau sudah tua Ini biasanya terlihat Warna Merah Kalau review-review Yang lainnya Atau Pengenalan Burung jantan Untuk video yang lainnya Itu rata-rata Burung tua Yang mapan Kalau ini saya Memberikan tutorial Dengan Usia Yang baru Belum begitu Lama Ini baru Usia Satu bulan Terus Untuk Yang keempat Bagian warna corak Ini terlihat Kusam Tidak terlihat Cerah Ya Ini jelas Ini Betina Ya Ini tidak Menggunakan ring Untuk yang Betina Tidak Menggunakan ring Terus Langkah Yang kelima Itu Paruhnya Itu kecil Kenapa Paruhnya Kecil Karena ini Nanti ketika Dewasa Fungsinya Untuk Meloloh Sang Anakan Jadi Paruhnya Kecil Ya Ini untuk Puter Telung Beltina Malah Kita Taruh Dalam Sangkar Ini Sangkar Penangkarannya Nanti Saya sudah Bikin Sedemikian Rupa Untuk Proses Penangkaran Ini dari Usia Yang Cukup Kecil Yaitu Balibul Di bawah 5 bulannya Ini Usia Baru 1 bulan Baru Bisa makan Sendiri Puter Pelung Sendiri Itu Usia Makan Atau Bisa Makan Sendiri Itu Usia 3 Minggu Sudah Bisa Makan Sendiri Tapi Belum Begitu Maksimal Karena Usia 3 Mingguan Itu Masih Perlukasi Sayang Oleh Indukan Ya Mari Kita Taruh Kedalam Sangkar Ini Ya Untuk Langkah Yang Berikutnya Kita Ambil Si Jantan Untuk Jantan Kali ini Ini Ada Ringnya Ya Untuk Jantan Ini Posturnya Besar Dari Bagian Kepala Dan Ini Sudah Terlihat Ada Lingkaran Warna Hitam Ya Ini Baru Sedikit Lingkaran Warna Hitam Untuk Paru Ini Terlihat Besar Ya Terus Untuk Mata Antara Paru Itu Mata Di Bagian Kepala Di Bagian Atas Dari Paru Ya Kepalanya Besar Dan Terlihat Panjang Ya Lehernya Juga Panjang Terus Parunya Juga Besar Kalau Ini Belum Ini Usia Satu Bulan Sudah Belum Begitu Agresif Ya Masih Belum Begitu Ini Ya Posturnya Juga Besar Ya Ini Jinak Karena Masih Anakan Terus Untuk Langkah Berikutnya Yang Ketiga Yaitu Dari Supit Ya Supit Terlihat Kaku Ya Supit Di bagian Ujung-ujungnya Ini Kaku Ini Sampai Dari Tengah pun Nggak Mau Masuk Ya Terus Terus Dari Corak Sendiri Ini Agak Berhidu Cerah Kepalanya Kepalanya Besar Matanya Jelas Ya Nah Ini Adalah Jantan Dari Buter Belum Ya Demikianlah Tutorial Yang Dapat Sepulokan Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Juga Belajar Mari kita Belajar Bareng-bareng Bagaimana Cara Ternak Atau Mengenal Burung Puter Belum Karena Puter Belum Ini Sendiri Saat Ini Harganya Sedang Hangat-hangatnya Anakan Sendiri Itu Ada Yang Perjodohnya Itu Ada Yang 500 Ribu Kalau Yang Anggunanya Atau Engkolanya Engkelanya Indah Ini Bahkan Sampai Satu Jutaan Ke Atas Makanya Ayo Kita Ikuti Bagaimana Perkembangan Puter Belum Nanti Selanjutnya Nanti Akan Saya Share Terus Untuk Perkembang Biakan Puter Belum Untuk Teman-teman Pecinta Puter Belum Jangan Lupa Dukung Channel Kami Bila Mana Untuk Pemula Atau Awalan Bagaimana Cara Puter Belum Ini Mari Video Ini Kita Share Ke Grup Untuk Supaya Manfaat Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Anggunan Nusantara Bersama Puter Belum Salam Dari Berbes Monggo Dan Permisi Kita Kita Taruh Masih Di sini Biar Nanti Bisa Beranak Buna Buna Buna